Halo semua, dengan Rian sini. Saat ini saya sedang bersama RLG Home Service sedang ada di wilayah kota Banda Aceh. Jadi pemasangan di wilayah kota Banda Aceh. Dan hari ini kita proses mobil Avanja atau Xenia yang lama atau yang pertama kali keluar. Bilet Sniper E3 ini adalah proyektor yang termurah dan terawet yang akan kita pasangkan di mobil Avanja atau Xenia ini. Untuk ukuran proyektornya itu 2,5 inci. Untuk modelnya ini model CH29 yaitu model Single Angel S yang menggunakan ring bulat. Untuk ringnya kita pakai kristal halos. Seperti biasa, selain awet dan menggunakan daya paling rendah. Sebagai tambahan kita pasangkan juga Demon S yang 360. Ini warnanya sesuai dengan pilihan yang punya mobil. Untuk headlamp ini sekalian tadi kita gantikan yang baru berhubung harganya murah. Jadi kita beli saja yang originalnya. Jadi kita tidak menjual yang KW. Kita fokus untuk menjual yang original. Karena kenapa? Kalau yang original itu lebih awet dari yang KW-nya. Jadi untuk masa pemakaian headlamp jauh lebih lama ketimbang beli yang KW. Karena harganya juga berbeda sedikit. Untuk headlampnya sudah dicat warna hitam. Sehingga tampilannya itu lebih menarik. Dilihat dari posisi manapun. Untuk ringnya warna biru dan Demon Ice-nya warna merah. Oke, buat yang penasaran kita tunggu saja sinarnya. Nanti malam sekalian kita setting lampunya langsung ke jalan. Oke, ini dia lampunya setelah malam. Lampu Xenia atau apaan jalan ma yang kita pasangkan. Bilet Cnaiper E3 hasilnya sudah seterang ini. Jauh lebih baik ketimbang lampu aslinya yang memang sama sekali tidak membantu di saat malam hari. Jadi walaupun ini barang paling murah bukan berarti tidak terang. Tapi kita ambil dari sisi awetnya. Untuk awetnya jauh lebih baik ketimbang HID. Karena perbandingannya bisa 1 banding 10. Untuk hasil sinarnya nggak usah takut menyilaukan di pengendara depan. Karena pada saat posisi lampu dekat ini lampu sangat aman. Kecuali beda dengan posisi lampu jauh. Lampu jauh, lampu semua standar juga. Pasti bakal silau. Yang tidak sempat datang ke toko, tunggu di rumah aja. Biar kami yang datang bekerja. Oke sekian hari ini review saya tentang pemasangan nasi upgrade lampu kurang terang. Buat yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Salam terang tanpa silaung siang 24 jam. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di waktu dan mobil berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.